Intro Ingin mempresentasikan Ingin mempresentasikan Tentang Entrepreneur Jadi kelompok kami Menggunakan nama The Delicious Terus Untuk logonya pun Dari Ini sendiri Dari anggota kami sendiri Kalau mula memulai ide Membuat jualan atau usaha ini Sejak kami semua merasa Lebih baik memanfaatkan waktu yang ada Sambil mendapatkan ilmu baru Dan menghasilkan uang Walaupun sedikit demi sedikit Mengapa dari sekian banyak Kamu memilih Spaghetti, Bolognese Banovi, Leciti Karena menurut kami Menu ini sudah lumayan banyak orang tahu Terkadang contoh seperti kami Yang ingin selalu mencoba rasa baru Atau yang disebut juga makanan asing Maksudnya makanan asing itu Makanan bukan asli dari Indonesia Makanan luar negeri Selain itu Spaghetti juga salah satu makanan asing Yang menjadi favorit orang Indonesia Karena rasanya pun menyesuaikan Dengan lidah Indonesia Banovi sendiri pun lumayan agak jarang ditemuin Dan hanya beberapa orang aja yang berjualan Banovi Karena kebanyakan orang saat ini menjual Dessert box yang udah lumayan banyak dipasarkan Seperti contoh Dessert box yang bersih roti Dan lumuran coklat itu Yang pada umumnya Contohnya seperti Kaya bittersweet by Najla gitu Kalau Banovi tuh beda Karena Banovi tuh bahan dasarnya dari pisang Leciti sendiri Ini tambahan dari usaha kami Karena setelah makan spaghetti atau Banovi gitu Pasti ngerasa butuh minum kan Terlebih lagi ini pun beda dari yang lain Biasanya menyediakannya tuh Kayak ST atau lemon tea Kami menyediakannya tuh leciti Dan itu ada dari buah asli gitu Untuk target marketnya itu Biasanya Anak remaja Orang dewasa mulai dari 10 sampai 50 tahun Sebenernya pun Anak-anak di bawah 10 tahun pun bisa Asal orang tuanya pun mengizinkan Ya selanjutnya dibacain oleh Risa Selanjutnya Ini ada market size Market size itu Ukuran pasar Yang diukur dari total volume Dan mulai dari semua penjualan Di dalam pasar Untuk mengatakan ukuran pasar adalah Langkah pengennya itu Dalam menutup bangsa pasar Dan mengidentifikasi pecair Nah market size itu Rumusnya itu N x MS x P x QN Dan itu adalah total consumer assessment Di sini semua Kami ambil itu Atas asensi sendiri Jadi Ngambil contohnya Total consumer itu ada 50 ribu Market share itu ada 0,14 Nah Ngambil contohnya Di sini Sebenernya market share itu Artinya kan Seberapa Dia tahu market share itu ada berapa Jadi Peruntamannya itu Karena usaha kami masih di Satu lokasi Jadi misalkan Satu lokasi itu ada 5 ribu pembeli dalam sebuah Tata pembelinya itu Ada 15 ribu orang Dan 15 ribu orang sebuah Misalnya itu harus mempunyai duit 50 ribu Karena kan Makanan yang kami beli itu Harganya itu di bawah Dari 50 ribu Kalau Yang punya uang Lebih dari 50 ribu itu Misalnya ada 70% Nah 70% itu Ada 35 ribu orang Rumusnya itu Apa 5 ribu pembeli Dibagi 35 ribu orang Dikali 100% Sama dengan itu Hasilnya 14% Kalau di desimal ini itu Ada 0,14 Jadi Harganya itu ada 0,14 Selanjutnya Itu ada P Atau harga jual produk Harga jual produknya itu 20 ribu Itu ngambil dari Harga jual produk Spaghetti Yang Q itu ada Kuantitas pembelian produk Dan satu tahun itu Ada 5 kali Jadi Apa Apa Untungnya 50 ribu Dikali 0,14 Dikali 20 ribu Dikali 5 Dikali 5 Maka market chance Itu Ada 710 Selanjutnya Ada Value Proposition Proposition Atau Proposisi nilai Yaitu Nilai Cuan Pada Pernyataan bisnis Atau Pemasaran Yang digunakan Pelaku Untuk memberikan Alasan Alasan Atau Meringkas Alasan Mengapa Konsumen Harus Memberi Produk Value Proposition Itu Yang pertama Ada Spaghetti Akan dijual Atau Disajukan Dalam berbagai Pian rasa Dan topping Spaghetti Bisa dinikmati Di Di warung utama Atau Gerelai Jika sudah Buka Sabang Dan Dibawa pula Untuk Disantak Selanjutnya Dibaca Kalo Hanija Azien Oke lanjut Kenapa Untuk yang ada Pianus Hanija Hanija Bentar Pak Mungkin Lagi Pianus Tepenu Stream Aliran Pendapatan Adalah Sumber Pendapatan Perusahaan Atau Organisasi Dalam Bisnis Aliran Pendapatan Umumnya Terdiri Dari Pendapatan Berulang Pendapatan Berbasis Transaksi Atau Pendapatan Proyek Atau Pendapatan Layanan Yang Terdiri Dari Modal Awal Dari Pribadi Penjualan Makanan Dan Sistem Bagi Hasil Dari Kerjasama Apabila Sudah Ada Go to Market Strategi Strategi Pasar Adalah Rencana Organisasi Memanfaatkan Sumber Daya Luar Mereka Untuk Memberikan Proposisi Nilai Untuk Mereka Kepada Pelanggan Dan Mencapai Peninggulan Kompetitif Kompetitor Saingan Adalah Satu Atau Beberapa Pesaing Usaha Yang Mempunyai Produk Barang Atau Jasa Yang Sama Dengan Bisnis Anda Contohnya Seperti Meningkatkan Performat Bisnis Meningkat Selalu Berpikir Lebih Baik Dari Kompetitor Dan Mendapatkan Pelanggan Setia Core Team Core Team adalah sebuah tim inti Yang dibangun Karena memiliki visi dan misi yang sama Jiwa dan semangat yang sama Core Team Di tim kami adalah Patin Salsabila sebagai ketua Christa Riana sebagai wakil Hani Dalfiani sebagai sekretaris Dan Andini sebagai bendahara Advisor Advisor adalah seseorang atau tim Atau perusahaan lain yang memberikan saran Atau penasihat dalam bisnis kita Finansial Advisor kami Menggunakan jasa Kurat Online Yang Untuk membantu Mengatur Biaya produksi Mengontrol Stok Barang Dan Memantau Laporan Bisnis Marketing Advisor memberikan Konsultasi Atau arahan Mengenai strategi Pemasaran Dan memberikan Prefektif Baru Mengenai Pengembangan Produk Dan operasi Keseluruhan Pencapaian Yang Yang sudah kami capai Adalah Kamu memiliki Toko online Yang lumayan banyak Dikenal Dan sudah terhubung Dengan berbagai Aplikasi pesan antar Milestone Adalah Suatu impian Yang ingin dicapai Yang dilakukan Dengan usaha Atau kerja keras Semaksimal Mungkin Usaha Yang Impian Yang ingin Kami capai Adalah Memiliki toko Offline Dan memperluas cabang Di berbagai Kota Menambah produk Kreativitas produk Melakukan kerjasama Dengan berbagai Perusahaan Dan dapat Dikenal Lebih luas lagi Dengan sangat Baik Di berbagai Kalangan Udah Mungkin Sekian dari Kelompok kami Kalau yang Untuk PPT Mungkin Menglihat Yang lain Atau Cukup PPT Aja pak Yang apa tadi Produknya Canvas Mau Boleh coba BMC ya BMC sama produknya Yang mana ya Terlupa Saya takut Terlalu buka Terlalu buka Bukan lagi Yang baru Gak apa-apa Ini BMC Profesor Pemasaran Ini bagus Dika begini Ini Untuk Produk yang dijual Itu ada Spaghetti Bolokness Extra toppingnya Itu ada Cheese Atau Keju Terus kita Bisa ada Dagingnya Itu boleh Bisa pakai Daging sapi Atau daging ayam Misalnya Kita ngaduian ayam Bisa pakai daging sapi Kita ngaduian ayam Eh kita ngaduian sapi Bisa daging ayam Bisa beda-beda Terus bisa ekstra mozzarella Itu juga ada Tambahan harganya Kalau Keju itu 5 ribu Beef 10 ribu Karena kan Beef mahal ya Sapi itu kan Mahal Pecelonya Jadi gitu Terus kalau Banovi itu Kita ekstra Toppingnya itu Keju Dibanderol Harganya 5 ribu Kalau leci Biasanya kan kita Satu gelas teh leci Itu cuma isinya Dua Nah misalnya Pengen nambah Ekstra leci itu 5 ribu Itu dapat Dua buah leci Lagi Terus Latar belakangnya itu Spaghetti Itu kan Berbentuk Apa Pasta berbentuk Selinder Tau kan pada Umumnya pasta yang Panjang-panjang gitu Terus Digiling yang Dibuat dari gandum Terus Ini pun Apa namanya Saus bolok Nesnya tuh Pakai Tomat Sama Bawang bombay Sama ini Apa Tomat Bawang bombay Sama bawang putih Gitu Pak Terus Terus teh leci Itu Teh yang Tradisional Gitu Untuk Pembuatannya Sebenernya sama aja Kayak teh biasa Cuma ditambah Buah leci aja Gitu Biar Makin seger Untuk banopinya pun Kita Pakai pisang Yang rasanya Juga Pas gitu Sama lidah Indonesia Kan ada yang Dessert tuh Yang Suka kurang cocok Sama lidah Orang Indonesia Cuma ini tuh Dibuat Secocok mungkin Terus Pakai Ini whipped cream Sama Taburan Regal Untuk Visi-misi kita tuh Visi-nya menjadikan The Delisius Terbaik Dengan cita rasa Yang asli Dari bahan pilihan Dan menjaga rasa Dan kualitas kami Untuk konsumen Yang bercita rasa tinggi Menjadikan Delisius Kuliner cepat saji Yang merakyat Dan populer Tanpa melihat Setara sosial Yang ada Perusahaan dapat Menghasilkan penjualan Dan profit yang tinggi Dari produk Makanan Dan minuman Yang berstandar tinggi Untuk misinya pun Menempatkan pelanggan Sebagai prioritas Memberikan harga Yang terjangkau Sehingga dapat Menyesuaikan Dengan kondisi Dari semua kalangan Memberikan cita rasa Delisius Yang fleksibel Sesuai selera masyarakat Berkomitmen Memberikan pelayanan Terbaik dengan sungguh-sungguh Untuk tujuannya itu Menghadirkan Alternatif cemilan Masa kini Mendapatkan keuntungan Dan menarik Minat konsumen Untuk merasakan produk Yang penulis buat Agar pencapai Target Penjualan Selanjutnya dibacakan Perusahaan Ini nama perusahaannya Dari Delisius Bidang usahanya Dari Kulimer Jenis usahanya Makanan dan minuman Jenis produknya itu Ada spaget Bolognes Banofi Dan Alamat usahanya itu Ada di Jalan Bintara Blok B Nomor 7 Lokasi Barat Dengan Kabupos 17 139 Selanjutnya Ini ada produk usaha Perusahaan Produk kami Ini adalah Spageti Bolognes Banofi Dan Leciki Yang digunakan Bahan-bahan Dekualitas Dan dijual Dengan harga Yang sangat terjangkau Jenis produknya itu Pasta Spageti Dengan Lumusan Saus Bolognes Yang dari Daging Saki Dan bisa juga Daging Kayak Kalau Banofi Pisang Dengan Whip Cream Dan Biskit Regal Dan Leciki Yang tradisional Dipadukan Dengan Buah Leci Kegar Selanjutnya Ini ada Alat-alatnya Alat-alatnya itu Yang pertama Yang Spageti Selanjutnya Ada Bahan baku Terus Pembuatan produk Ini Ini operasi Perusahaan Ada Yang pertama Itu ada K-Partners Yang Yang Tau itu Ada Departners Itu Platform Dari Usaha Kita Jadi Ada Pendua Bahan baku Itu Mereka Fungsinya Itu Mereka Memastikan Kesedihan Bahan mentah Atau Bahan baku Bagi perusahaan Atau Yang Kedua Memastikan Bahan baku Ada dalam Kondisi yang Baik Saat Diterima Al-Fam Dili Yang ketiga Mengelola Penyimpanan Dan baku Sebelum Dikirin Terus Ada Penjual Alat Mereka Memastikan Alat-alat Yang Akan Dikinakan Dalam Kondisi Yang Baik Mereka Juga Memastikan Kesedihan Alat-alat Dari Perusahaan Atau Dikirin Terus Ada Influencer Itu Fungsinya Untuk Mempromosikan Produk Makanan Dari Perusahaan Atau Dikirin Yang Terakhir Itu Ada Vendor Yang Memproduksi Kemasan Makanan Fungsinya Untuk Mengcustom Kemasan Sesuai Permintaan Dari Perusahaan Individu Terus Ini Ada Artifitis Membeli Bahan Premium Untuk Membuatan Makanan Dan Side Lain Membuat Yang kedua Membuat Makanan Dan Side Berkualitas Tinggi Dan Bersiksa Rasa Nikmat Yang ketiga Memberikan Pelayanan Yang Ramah Cepat Dan Memuaskan Yang Keempat Mempertahankan Rasa Upaya Pelanggan Bertahan Dan Bertambah Serta Dapat Bersaing Dengan Kompetitor Selanjutnya Dibacain Oleh Hamida Saya Aktif Terus Terus Saya Resort Lokasi Warung Strategis Dan Mudah Dijangkal Kedua Alat Mengasak Yang Pratis Dan Modern Ketiga Pekerja Yang Kompeten Untuk Mengolah Makanan Dan Yang Keempat Supplier Bahan Baku Tentu Saya Value Proposition Yang Pertama Spaghetti Akan Dijual Atau Disajikan Dalam Berbagai Cilihan Rasa Dan Topping Kedua Spaghetti Bisa Dinikmati Dua Rung Utama Atau Gerah Lain Jika Sudah Buka Cabang Dan Dibawa Pulang Untuk Disantap Di Rumah Customer Relationship Yang Membuka Setan Di Pameran Kedua Potongan Harga Khusus Untuk Pameran Atau Festival Ketiga Berbagai Macam Promosi Menarik Untuk Pembelian Khusus Melalui Aplikasi Online Channel Aplikasi Pemesanan Makanan Online Seperti Gojek Gret Dan Shopping Food Kedua Festival Kuliner Ketiga Pameran Di Instansi Kempat Media Sosial Seperti Instagram Facebook Dan TikTok Bab Empat Aspek Pemasaran Customer Segment Target Pelanggan Atau Pasar Yang Didastar Oleh Penyus Bisnis Ini Adalah Anak Anak Hingga Remaja Dan Orang Dewasa Yang Yang Berusia 10 Sampai 50 Tahun Target Pasar Ini Berasal Dari Berbagai Salangan Antara Lain Yang Pertama Anak SD Kedua Pelajar SMP SMA Tiga Mahasiswa Keempat Pegawai Kantoran Cost Struktur Yang Pertama Itu Ada Penggandaan Alat Untuk Memasak Atau Menguala Makanan Kedua Mempersiapkan Lokasi Untuk Warung Ketiga Penggandaan Bahan Baku Refine New Stream Yang Pertama Itu Ada Modal Awal Dari Baggi Kedua Penjualan Makanan Dan Sip Disain Ketiga Sistem Baggi Hasil Dari Kerjasama Apabila Sebenarnya Ketiga 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 Analisis SWOT Setiap Pegiatan Melalui Usaha Harus Mengukur Kemampuan Produk Kita Terhadap Lingkungan Atau Pesaing Yang Ada Melalui SWOT Satu Straight Atau Kekuatan Produk Kami Menggunakan Spaghetti Dan Bahan-Bahan Lain Yang Berkualitas Dan Harga Terjangkau Dua Bahan Diproduksi Secara Higienis Tiga Dapat Dikmati Oleh Semua Golongan Masyarakat Dua Wagnus Atau Kelemahan Produk Tidak Tahan Lama Dan Produk Mudah Ditiru Tiga Opportunity Atau Peluang Tempat Strategis Industri Kuliner Tidak Pernah Surut Dan Prospek Atau Peluang Cukup Besar Untuk Dikembangkan Empat Street Atau Ancaman Banyak Jenis Usaha Yang Sama Sebagai Pesaing Dan Pesaing Dalam Pemasaran Yang Semakin Tentat Rencana Penjualan Strategi Promosi Yaitu Dengan Menarik Minat Para Konsumen Delisius Mengadakan Dengan Mengadakan Promosi Sebagai Berikut Satu Diskon 10% Bagi Pelanggan Yang Mampir Dalam Acara Festival Kuliner Dua Berbagai Diskon Bagi Pelanggan Yang Mempunyai Aplikasi Gojek Grab Dan Shopee Food Dua Strategi Promosi Satu Promosi Produk Produk Yang Kami Hasilkan Adalah Produk Buatan Kami Sendiri Dengan Kualitas Bahan Dan Yang Berkualitas Dan Produk Dengan Kemasan Yang Menarik Dua Promosi Melakukan Promosi Melalui Media Sosial Seperti Instagram Facebook Dan WhatsApp Tiga Place Tempat Pemasaran Produk Kami Berlokasi Empat Price Pada Tahap Ini Kami Melakukan Penjualan Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Dapat Dinikmati Oleh Semua Kalangan Masyarakat Yang Tidak Mengurangi Kualitas Sisi Produk Tim Yang Terbentuk Adalah Patin Salsabia Patin Salsabila Sebagai Ketua Artista Riana Sebagai Wakil Hanida Viani Sebagai Sekretaris Dan Andini Sebagai Bendara Hubungi Hubungi kami Di nomor Tersebut Dan Di lokasi Kesimpulan Setelah Melalui Pembahasan Di atas Maka Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Usaha Delisius Ini Sudah Layak Untuk Dijalankan Dalam Cara Menjalankan Pun Terlihat Tidak Cukup Sulit Sehingga Proses Penjualannya Pun Tidak Terlalu Memakan Waktu Terlalu Banyak Selain Itu Modal Usaha Yang Diperlukan Tidak Terlalu Banyak Sehingga Tidak Tidak Terlalu Menyulidikan Kami Sebagai Mahasiswa Waktu Pelaksanaan Pun Dijalankan Setelah Jam Perkulihan Akhir Kata Besar Pengharapan Kami Sekelompok Untuk Memperoleh Keuntungan Dalam Usaha Ini Karena Setelah Dilakukan Perhitungan Ternyata Keuntungan Yang Didapat Dalam Program Ini Selain Manfaat Pengatuan Kita Juga Memperoleh Keuntungan Dalam Bentuk Materi Tentunya Suatu Hal Yang Sangat Berharga Apabila Materi Tersebut Diperoleh Oleh Mahasiswa Yang Belum Memiliki Penghasilan Sama Sama Mungkin Untuk BMC-nya Sudah Cukup Pak Selanjutnya Ada Yang Di Presentasi Lagi Aku Boleh Sedikit Jadi Apa Namanya Mereview Tadi Siapa Tuh Andi Ini Mungkin Yang Nyebut Sebenernya Nyebut SWOT Analisis Analisa SWOT Betanya SWOT Strength Weakness Opportunities And Threats Jadi Hanya Sekedar Perbaikan Kemudian Untuk Yang BMC Penjelasan Dimulai Dari Bagian Filio Proposition Dulu Filio Proposition Kemudian Baru Masuk Masuk Masalah Customer Siapa Customer Segment Customer Segment Kemudian Channel Kemudian Apa Communication Communication Dengan Konsumen Bagaimana Gitu Nah Baru Masuk Ke Sebelah Kiri Masih Ingat Sebelah Kiri Ada Key Activity Key Resources Gitu 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 Baru Turun Ke Revenue Stream Kamu Sama Juga Tadi Atau Lagi Untuk Yang Cost Itu Gitu Kan Kemudian Untuk Revenue Stream Itu Modal Jangan Dimasukin Modal Beda Gitu Loh Karena Revenue Stream Sumber Pemasukan Bagi Kita Bagi Usaha Kalian Dari Mana Sumber Pemasukannya Tadi 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 Benar Tadi Kerjasama Dengan Pihak Lain Terus Dari Hasil Penjualan Itu Masuk Kepada Revenue Stream Gitu Kan Nah Kemudian Kalau Cost Ada Sewa Tempat Bayar Listrik Beli Bahan Bahan Itu Masuk Kepada Cost Nah Cost Ini Juga Ada Dua Bagian Cost Itu Kalau Cost Itu Adalah Apa Namanya Cost Itu Ada Fixed Cost Sama Variable Cost Gitu Gitu Oh Iya Baik Pak Nanti Tolong Diperbaiki Aja Kan Sudah Disubmit Belum Ke mana Ke IF Belum Belum Nanti Tolong Diperbaiki Aja Tapi Emang Disubmit Ke IF Itu Pak Emang Nanti Disubmit Ke Situ Iya Nanti kan Yang Disubmit Kan Apa Namanya Yang Proposalnya Aja Gitu Tolong Diperbaiki Di Proposalnya Gitu Ini Disini Yang Ini Oh Iya Gitu Terus Apa Namanya Tadi Untuk Market Share Tadi Market Coba Yang Awal Nilai Pasar Gitu Yang Sini Ini Ini Bukan Terus Terus Yang Perhitungan Yang Di Awal Yang N Udah Sampai Atas Yang Yang Di Power Point Oh Yang Power Point Yang Ini Terus Terus Nah Ini Market Size Ini Kan Total Konsumen Tersegmen Apa Ini Asumsi Mungkin 50 ribu Dari Mana Angka 50 ribu Terus Market Share Coba Rista Yang Ini Yang Bikin Rista Gak Apa Saya Cuma Yang Tanya Angka 50 ribu Dari Mana Terus Market Share 40 40 Sampai 14 14 14 Itu Dari Mana Perhitungannya Apakah Targetnya Saya Mau Menembak Ke 14 Persen Market Share Yang Ada Atau Bagaimana Gitu Coba Bulu Dijelasin Tadi Saya Kurang Kurang Perhitungannya 5000 5000 5000 Dari Mana 50 5000 Itu Dari Saya Sendiri Dari Mana Gak Kurang Jelas Suaranya Sorry Rista Dari Ini Gak Dari Asumsi Saya Terintas Saja Gitu 50 000 Oke Gak 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 Perhitungannya Yaudah Oke Gak 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 Kalau Itu Kemudian Asumsi Angkanya Bisa Berubah Gitu Kan Nah Kemudian Market Share Itu 0,14 Angka Dari Mana Apakah Kita Mau Coba Menargetkan Menargetkan 14% Dari Pangsa Pasar Atau Bagaimana Terus Ada 5000 Pembeli Terus Ada Bagi 35 Orang Terus Bingung Ini Angkanya Dari Mana Semua Gitu Nah Gimana Bisa Dijelasin Gak Kalau Salah Kalau Gimana 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 Kalau Market Share Itu Ini Saya Saya Lihat Dari Youtube Jadi Kalau Misalnya Salah Ya Gitu Ya Pertama Itu Dari 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 Lokasi Karena Ini Usahanya Masih Satu Lokasi Jadi Kita Umpamain Satu Lokasi Itu Ada 5000 Pembeli Dalam Sebulan Lalu Lalu Target Orang Yang Yang Mempunyai Duit 50 Ribu Jadi Siapa Orang Yang Siapa Orang Yang Lebih Banyak Punya Uang 50 Dari 15 Ribu Orang Itu Nah Saya Targetnya Itu Ada 70% Jadi 70% Itu Ada 35 Ribu Orang Gitu Pak Jadi Kan 35 Tambah 35 70 Gitu Pak Iya Iya Terus Yaudah Dihitung 5 Ribu Pembeli Dibagi 35 Ribu Orang Dikali 100% Oke 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 Jadi Markets Sese Nilai 700 Juta Gitu Kan Oke Yaudah Gak Apa Sini Kan Jadi Sebenarnya Kan Asumsi Gak Masalah Sih Gak Asumsi Kan Bisa Berubah Gitu Kan Paling Tidak Sini Kita Untuk Mengukur Kemampuan Kita Kita Mampu Gak Misalnya Untuk Bisa Memeraih Pangsa Pasarnya Itu Sebagai Intinya Situ Gitu Even Sebenarnya Perusahaan-perusahaan besar Mereka juga Sama Mereka juga Melakukan Asumsi Berapa Pasar Yang Berapa Besarnya Nilai Pasar Berapa Triliun Dilihat Dari Jumlah Penduduk Kemampuan Daya Belinya Terus Juga Ada Banyak Faktor Dari Sekian 270 Juta Makan Indok Bukan Makan 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 Tidak Makin Dipastikan Ada Persentagenya Seperti itu Kemudian Dukur Dalam Satu Bulan Mereka Berapa Kali Konsumsi Makan Makan break dulu ya sebentar ya nanti lanjut kita lagi Pak atau langsung pelompok 2 nanti kita lagi, gak apa-apa ya sebentar ya nanti kita break dulu aja break 10 menit tapi kita balik lagi itu jam sorry jam 2 kurang 10 ya gitu ya oh iya Pak, baik Pak oke, thank you kalau misalnya saya sendiri misalnya waktunya memadai, keuangannya memadai, ya mungkin saya bakalan mau aja sih Pak, buat ngejalanin ini semua oke sebenarnya sih, kalau misalkan kalau untuk sumber daya manusia kan kamu bisa ajak orang lain atau siapa jika kan itu yang pertama gitu ya atau kalau mau misalkan kalau ya ajakin seorang orang yang mau patungan patungan untuk bareng-bareng ngerjain usaha seperti ini gitu kan ya itu sih sebenarnya kan gitu tuh, terus juga dari, oke ini aku nanya ke Fatin dulu ya Fatin, kalau ini kira-kira usaha yang sesuai dengan pasien kamu gak menurut saya sih iya karena iya bikinnya tuh lumayan gampang gak begitu susah terus modalnya pun juga gak begitu banyak menurut saya jadi ya menurut saya sih sesuai sama passion saya sih Pak oke, sesuai passion apa? karena memang hobi masak atau karena emang benar sih, saya saya gak enggak begitu hobi masak ya cuma kadang kayak ya bingung mau ngapain yaudah saya masak gitu Pak oh gitu daripada gak ngapain tapi kadang juga kalau misalkan emang lagi ada kegiatan yang lain ya enggak itu sebenarnya sih gak hobi gak hobi masak cuma ya kayak gitu Pak buat mungkin kalau waktu doang atau lagi pengen makan makanan itu itu baru oke oke, good ya gak apa-apa sih sebenarnya sih ya kalau yang namanya usahakan emang kenapa waktu di awal itu kemarin tuh ya sebelum UTS saya kasih apa slide apa apa kasih penjelasan mengenai passion gitu kan ya saya pengen kalau nanti kalau kalian mengerjakan apa coba mulai usaha ya usahanya sesuai dengan apa sesuai dengan ya sesuai dengan diri kalian lah ya sebaik dari passionnya dari hal-hal yang kalian sukai gitu kan ya misalkan saya sukanya dengan kopi ya kalau soalnya saya bikin soalnya saya memang saya ada uang saya sih pengen sih bikin apa bikin kayak kedai kopi ada tempat kontrongnya gitu kan walaupun gak gede-gede banget tapi paling tidak ya compact lagi ya situ juga mungkin ada tempat saya sediakan juga misalnya apa buku yang sekedar sekedar untuk orang baca menghabiskan loku mungkin sejam dua jam walaupun misalnya buku-buku lama buku-buku bekas tapi ya kelihatan kelihatan asiknya kan kalau ngopi sambil baca mungkin beberapa halaman selembar dua lembar ya kan seperti itu gitu ya itu sih sepertinya intinya nah kalau yang lainnya kira-kira gimana kalau dari dari Rista kira-kira kalau masak itu sesuai enggak sesuai dengan pasien dirimu enggak atau gimana enggak suka saya enggak terlalu suka masak enggak terlalu suka masak ya oke enggak apa-apa sih enggak kan masih pasti seporang kan beda-beda ya pasiennya walaupun dalam suatu kelompok gitu kan ya enggak masalah sih memang sih kalau ya memang sih kalau ada baiknya kalau misalnya ya coba nanti mencoba apa apa mencoba memulai sesuatu yang sesuai dengan ya sesuai dengan pasien kamu yang enggak harus diusaha mungkin juga bahkan di karir juga seperti itu gitu kan ya oke siapa lagi nih satu kelompok Rista terus siapa lagi Andi nih gimana Andi nih kalau menurut kamu kalau misalkan Patin ngajakin nih ngajakin Andi ini terus eh seperti ini misalkan ya oke misalnya kamu itu kamu ada misalnya kamu punya peruang waktunya ada terus kamu juga diajakin insal untuk potongan barang juga ada kira-kira gimana mau mau sabarang dengan Patin atau gimana iya mau sih pak maunya karena kenapa karena apakah hanya sekedar karena ada duitnya ada waktunya ada atau itu atau mungkin ada faktor lainnya juga yang ikut mendorong misalnya ibu juga suka masak nih ibu juga apa suka kulineran seneng kulineran seperti itu atau gimana iya saya suka masak juga sih oke oke siap iya sih oke siapa lagi tadi kan ada Andini Hanida Hanida satu kelompok juga kan ya iya pak nah butanya satu persatu loh mana gak-gak muncul ya gimana Hanida Hanida kalau misalkan kamu nih punya kesempatan untuk apa punya kesempatan untuk diajikin barang sama Fatin mungkin Fatin bilang oke Hanida join sama gue aja yuk lo tinggal bantuin gue aja ya oke-oke aja saya sih pak oke oke-oke-oke-nya karena kenapa karena memang Fatin untuk teman kamu atau mungkin ada faktorannya ibu juga suka masak iya karena karena teman saya kan jadi kayak udah kenal jauh gitu jadi kayak tau gimana-gimananya gitu terus oke apa ya pak terus gimana karena cocok tetok apa nih bercetok tanam tetok sepertensi gitu lah pak oke ya gak apa-apa tapi kalau masak itu sejari-jari kalau kira-kira kuliner itu sesuai dengan pasien kamu gak gak begitu sih pak gak gitu ya iya gak apa-apa sih bisa jadi mungkin kamu pasiennya mungkin apa di fashion atau mungkin hal lain gitu kan gak masalah sih gak apa-apa juga gitu kan ya who knows ya kalau nanti bisa memadukan antara apa antara antara fashion dengan kuliner gitu kan gimana caranya coba pernah kebayang gak sebenarnya kalau saya masak kurang sih pak tapi lebih suka makan ya gak apa-apa tapi kan disitu kan kamu ada 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 apa eh pastinya kan ada rasa curiosity kan misalkan kayak saya ngopi saya suka senang banget ngopi tapi kalau salah tapi kalau saya bingung kalau misalkan gimana saya cara ngerosting biji kopi gitu gimana saya cara milih biji kopi yang bagus gitu itu pengen gitu loh pak waktu itu nih ayah saya itu ada kayak bongkaran apa ya pabrik gitu dan itu kebetulan pabrik kopi nah itu apa kopinya itu kopi sejenis yang ada di starbucks-starbucks gitu pak terus dijualnya sama dia tuh murah tapi itu bentuknya biji kopi ke satu kilo setengah 85 ribu tapi kita harus ini sendiri sih pak giling sendiri dan itu beneran rasanya tuh enak banget pak menurut saya iya betul ya maksudnya mesti nge-gilin sendiri mesti ngerosting sendiri iya beda beda dari kopi-kopi yang lain gitu padahal cuma kopi hitam biasa gitu iya betul biasanya kalau pecinta kopi pun minum kopi hitamnya doang pun gak masalah tanpa gula atau tanpa apapun tuh iya iya betul masih ada sekarang kopinya biji kopinya atau udah abis diminum dijual juga terus kemarin kan waktu itu banyak banget pak ada berapa seribu piece terus dijualin iya karena kan emang ayah saya suka kayak bongkar-bongkaran kayak gitu jadi ada seribu piece dijualin terus ada beberapa sisa cuma udah abis di rumah pun kadang kan kalau ada tamu gitu suka disediain itu tuh orang kayak bilangnya iya beda ya kopinya dari yang lain gitu maksudnya kemasan-kemasan yang lain terus jadi orang ya pada dateng mulu rumah saya gara-gara pengen kopi pak gak apa-apa bagus dong bati kalau gitu ya oke ya sebenarnya sih kalau mengenai konsepnya saya sih terima ya udah oke ya paling tinggal tinggal bagaimana kalau menjalankannya runningnya gitu kan biasanya kan karena pandemi kan kalau pandemi jadi kan kita gak bisa bikin real produknya gak bisa jualan misalkan kalau tahun-tahun sebelumnya yang sebelum pandemi itu kan kalian ada kan tuh ada entrepreneur fair jadi itu bener-bener ya apa kalian jualan jualan produk jualan produk terus kalian tunjukin misalnya ada-ada tim dosen yang menilai gitu loh jadi bukan saya tapi ada tim dosen yang menilai nanti nilainya itu diberikan kepada saya gitu loh itu kan yang lebih fair gitu kan tapi karena yang adanya pandemi kegiatan entrepreneur fair ya gak bisa gak bisa berjalan gitu kan tapi animasi dari saya saya terima terima nanti tinggal makanya kenapa saya nanya kalau misalkan kalau misalnya bener-bener real seperti apa misalnya kalau tanya ke Andini Rista kemudian juga ke Hanida juga seperti itu kan nah itu sebenarnya saya pengen dapetin get the feeling kalian tuh udah bisa mengenal gak sih siapa diri kalian terus apa sih sebenarnya menjadi apa sorry passion kalian tuh apa gitu kan itu itu sebenarnya penting gitu loh proses seperti itu jadi jangan sampai nanti ya kalau kalian mulai usaha main-main yaudah main slow-nong boy maksudnya main slow-nong boy itu jadi asal modal nekat tapi ya modal nekat boleh tetapi tetap harus ada perhitungan di belakangnya gitu kan seperti itu jadi pada saat jadi paling tidak kita bisa meminimai kegagalan walaupun kalian walaupun misalnya gagal itu bagian dari proses gitu loh ternyata masalah pas dibikin ternyata kok orang yang suka dengan bolokness kok gak banyak ya jadi udah daganganku sisa daganganku kan masih sisa banyak gimana gitu kan yaudah kan dari situ kan kalian bisa belajar oh ternyata larinya ke sini oh ternyata gue jualan harus ke sini atau mungkin oh ternyata saya harus misalnya mungkin nitip ke ke cafe mana gue harus ke siapa atau mungkin oh ternyata saya harus lebih banyak lagi misalnya iklan publish di di instagram atau di mana gitu kan atau di social media lainnya seperti itu gitu loh oke ada yang ditanya lagi mungkin dari teman-teman yang lain silahkan atau dari teman-teman dari empat dari pakin dan teman-teman yang lain ada yang ditambahkan mungkin enggak sih pak yakin ada yang ditambahin enggak ada yang ditanya enggak anyone enggak apa-apa kalau ditanya silahkan oh iya pak tadi jadi yang buat direvisi itu apa aja pak tadi ya untuk apa yang revenue stream jadi pak yang poin modal itu di take out dia pusing jangan masukin ke situ terus tadi kalau market share tadi ya pak nilai pasar nanti tolong dijelaskan aja sumbernya dari mana rumusnya kemudian yang apa yang nilai asumsinya tuh yang mana-mana saja misalnya kami berasumsi sekian seperti ini jadi enggak apa jadi nanti kalau pun salah asumsinya berubah ya enggak masalah berarti kan tinggal angkanya aja dirubah ya pasti nanti hasil akhirnya akan berubah gitu loh tapi paling tidak ya paling tidak kan kalian tahu ini cara perhitungannya seperti apa jadi biar supaya apa namanya supaya yang pembaca juga tahu oh seperti ini gitu loh ngitung market size gitu loh gitu kan seperti itu ya oke dari situ aja atau mungkin dari tambahan teman-teman yang lain yang mau tanyakan boleh tanya enggak Pak ya silahkan untuk kelompoknya Fatin saya Sylviana dari kelompok 2 mau tanya kenapa dari sekian banyak makanan kenapa milihnya Banovi kenapa kenapa sorry bisa sorang berjelas lagi kenapa dari sekian banyak makanan kenapa milihnya Banovi oh itu oke oke silahkan silahkan ya silahkan dijawab Fatin dan teman-teman yang lainnya kenapa dari sekian banyak jenis makanan yang lainnya cemilan individu kok yang Banovi apa kira-kira jawabannya apa sih spesialnya Banovi gitu loh silahkan Rista mungkin Rista mau jawab oh yaudah saya aja deh Pak silahkan kenapa Banovi mungkin karena kebanyakan sekarang ini kan lagi banyak yang jual di setbox yang harganya agak kurang worth it kayak contohnya biter setback naju lagi itu kan menurut saya kurang worth it harganya sampai 70 ribu cuma kayak apa sih satu slice roti sama lumeran coklat atau slice-slice gitu lainnya tuh dengan harga 70 ribu itu kurang worth it kenapa saya pilih Banovi itu yang karena modalnya pun nggak begitu mahal terus bikinnya gampang harganya dijual pun masih dengan harga yang worth it di kantong pelajar kayak 25 ribu itu kan nggak cukup nggak begitu mahal ya terus mungkin pun Banovi ini juga rasanya masih lidah Indonesia banget karena dessert juga kan kebanyakan tuh lebih ke lidah-lidah asing gitu kan kayak mungkin lidah orang Amerika atau gimana nah ini kan kebetulan bahannya itu kan pisang sama biskuit regal sama whipped cream gitu whipped creamnya itu kan ada kayak karamelnya juga itu dari susu kental manis tuh jadi kayak masih ini banget gitu Pak masih lidah Indonesia banget gitu oke ngapas ya jadi pun orang yang yang nggak yang nggak doyan pun jadi kayak menyesuaikan gitu sama lidah orang Indonesia gitu Pak eh gitu selfie gimana 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 ya jelas ya jawabannya ya jelas Pak terima kasih ya Fati iya sama-sama selfie oke untuk kelompok dua minggu depan udah siap ya presentasinya minggu depan ya Pak kelompok dua selesai apa kan kita mau sesuai dengan urutan oke kelompok dua minggu depan tuh yang presentasinya adalah selfie kelompok selfie ini yang selfie sebagai ketua anggotanya adalah Sevilla Restu kemudian ada Uun Uun Kurniati dan Laili Makvirof ya oke jadi udah siap ya kelompok dua minggu depan ya siap Pak insya Allah siap Pak jadi nanti jadi udah jelas kan aturannya ya kalau untuk yang presentasi tolong open apa open camp ya open camera dan juga ya kalau misalkan saya minta semuanya harus apa ya harus udah siap ya jadi saya pernah ada pengalaman kayak di kelas lain memang ya ini kelasnya bukan kelas lain kelas lain itu yang pas segi hari presentasinya malah pada gak siap semua yang katanya alasannya wah jaringannya error lah ya terus ya belum masih ada yang perlu direvisi lagi gitu loh jadi nah jadi ya kalau kalaupun juga masih ada yang mau direvisi monggo silahkan dari minggu-minggu ini kalau ada mau ditanyakan ke saya paling adalah minggu ini jadi pada saat minggu depan pada saat presentasi kalian sudah ready semuanya gitu loh gitu ya Sofia ya oke ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman yang lainnya Bapak saya mau nanya Pak Bapak saya mau nanya Pak iya 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 silahkan 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 menanya Pak Pak saya mau nanya menurut kalian penjualan yang baik itu seperti apa oke penjualan yang baik itu kira-kira seperti apa nah kalau benar kalian seperti apa penjualan yang baik itu silahkan penjualan yang baik itu yang memikirkan cita rasa dan kepuasan untuk kacangnya contohnya itu dari rasa yang mudah mudah dicerna untuk lidah orang Indonesia atau juga harga yang terjangkau semua kalangan kacangnya gitu gimana jadi itu kita kayak pikirin rasanya gitu loh Pak iya pikirin rasanya Pak maksudnya itu masuk gak ke lidah customer gitu Pak ke lidah orang Indonesia pasti pasti oke terus juga harganya itu kayak pas gak untuk yang beli gitu ya terjangkau apakah terjangkau enggak gitu kan jangan sampai harganya terlalu tinggi atau bahkan mungkin iya bener Pak terlalu murah sehingga orang curiga yakin nih Banovi cuma segini harganya kok murah banget gitu kan isinya apa nih jangan-jangan ini sorry to say misalnya ini pakai pisang yang udah busuk kah atau gimana gitu kan atau mungkin campuran campuran yang lainnya kita gak tau jadi jangan sampai nanti ada ada kesan seperti jadi ya harus dari harga juga ya harus sesuai ya jadi jangan sampai kalau misalkan kalau kayak teman-teman yang masih jadi pemain baru ya jadi jangan sampai nanti harganya terlalu tinggi banget di atas pesainginan kecuali kalau kalian punya nilai tambah yang berbeda gitu kan ya tapi paling tidak ya average lah rata-rata lah misalkan kalau Banovi kalau di pasaran berapa harganya Pak ya segitu Pak berapa tuh antara 20 ribu sampai berapa mungkin dari dari 30 ribu sampai 35 ribu nah paling tidak ya kalian menjual di harga segitu antara 30 sampai 35 mungkin ya 35 seoke lah gitu kan ya gitu kalau ya kalau misalkan tapi jangan sampai juga nanti di bawah 30 ribu misalkan 15 ribu ini isinya apa gitu kan ya orang ya orang bingung gitu kan ya lo jualan Banovi Pak jualan apa gitu kan ya nggak sih Pak kita jualan tuh dengan harganya 25 ribu mungkin kan kalau yang 35 ribu tuh ukurannya gede nah mungkin kita dikecilin sedikit ukurannya gitu ada ukurannya gitu mungkin ada ukuran yang regular gitu jadi sesuai dengan kemampuan dari konsumen dan mungkin juga ada konsumen yang apa yang aduh kayak gue udah gue udah kenyang tapi gue pake nyoba tapi gue gak mau pake yang gue gak pengen yang gede dia ambillah kemasan yang regular atau bukan maka ada kemasan yang small gitu kan ya mungkin kalau small atau kotor kecil juga gak worth it lah ya takut nanti kok kemahalan atau gimana tapi mendingin baik-baiknya sih ya kemasan regular jadi ya lebih kecil dari kemasan yang large gitu loh nah jadi ya tadi ya Pak penjualan yang baik ya tadi itu jadi bisa mengikuti apa kita tuh bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu loh konsumen ini butuhnya apa sih gitu kan ya ya kan kalau misalkan Banovi itu ya berarti konsumen kita harus tahu kita harus tahu apa maunya konsumen mengenai rasa Banovi rasa seperti yang dimauin oleh konsumen untuk Banovi gitu kan ya yang pertama yang mengenai kedua perhatikan juga untuk gaya belinya jadi gaya belinya itu kemampuan untuk membeli produknya gitu loh kemampuannya di mana gitu loh ya kan bahkan kalau perlu ya kita bisa apa kita itu bisa apa namanya bisa menyediakan sesuatu yang sifatnya wow buat konsumen gitu loh jadi kayak ada nilai nilai tambahnya gitu loh gampangnya kayak gini misalkan kenapa sih kalau orang tetap masih ngejar iPhone gitu loh ya kan karena iPhone tuh harganya mahal banget gitu loh ya kan kalau dibandingin Xiaomi ya pasti jauh beda lah ya gitu kan katanya bilang kan kalau Xiaomi itu katanya iPhone dari Cina gitu kan ya siap gitu kan tapi kenapa sih orang kan masih tetap nyari iPhone apa yang membedakan antara iPhone dengan Xiaomi gitu loh atau apa yang membedakan iPhone dengan smartphone lainnya gitu loh nah terus seperti itu gitu loh gitu jadi ya karena misalnya si iPhone itu dia bisa mengetahui apa sih yang dimauin oleh konsumen apa sih yang dimauin oleh pelanggan dia gitu loh jadi dia tuh bisa dia tuh bisa mengetahui gitu kan nah seperti itu gitu loh makin dia bisa mendapatkan penjualan yang baik seperti itu oke ya jelas ya teman-teman ya ada yang mau tanyakan lagi silahkan saya pak ya silahkan nama saya Ratu saya mau nanya untuk suatu kalian langkah selanjutnya yang bakal kalian ambil untuk usaha kalian itu apa langkah selanjutnya tuh oke silahkan dijawab langkah selanjutnya yang akan kami ambil kami akan membuka toko dan memujudkan penjualan ini toko apa nih toko online atau toko offline toko dua-duanya pak oke mana yang lebih dahulu mana yang prioritas antara offline sama online menurut saya lebih prioritas ke online karena itu juga bisa jadi offline karena apa karena online kenapa online karena itu juga bisa jadi offline pak iya betul yang pertama yang kedua kalian buka toko online itu bilinya akan jauh lebih terjangkau iya kan gitu kan iya mungkin jadi lebih toko online yaudah dimana nih ntar kalau gue nyimpan stoknya dimana dong yaudah simpan stoknya di rumah gitu kan dari situ kan nanti baru ntar mulai yaudah kalau gitu buka 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 toko offline-nya di rumah gitu kan ya gandeng gandeng objek online gitu kan seperti itu kan ada kan setelah itu udah mulai berkembang yaudah nanti misalnya di garasi rumahnya Fatin dibikin apa dibikin apa kayak cafe gitu kan mulai dikembangin cafe ya kan misalnya ya ruangannya di apa di dekorasi sedemikian rupa sehingga ya terkesan cozy atau mungkin kayak apa mungkin terkesan apa kayak vintage gitu ya jadi pakai apa ya pakai barang-barang tua anything gitu jadi ada ada temanya gitu kan paling misalkan kalau rumahnya di pinggir jalan wah itu asik banget gitu kan kelihatan kelihatan sama orang yang lalu-lalang gitu gitu iya iya mungkin itu sih kalau misalnya langkah selanjutnya mungkin kalau kita udah siap kita bakal buka talk online mungkin oke selain dari talk online apa lagi apa ya kira-kira mau nambah jenis produk mau nambah ini sih mau nambah cabang mungkin ya kalau misalnya bisa terus kalau bisa saya jadi bosnya bukan karyawannya ya gak apa-apa bagus dong iya ya gitu pak kalau bisa saya pengen nambah karyawan banyak ceritanya terima jadi lulus kuliah tuh jadi udah punya usaha jadi gak perlu ngelamar orang yang menggaji kamu yang menggaji orang lain kamu yang buka lapangan kerja gitu bener-bener saya sekarang pun ada pak cuma kayak offline gitu apa itu ada deh makanan kayak dari keluarga saya gitu pak ya gak apa-apa ya sempat kan nanti ada yang tertarik ada yang mau beli emang udah ada yang beli pak ada bentuk restaurant atau apa enggak sih cuma kayak yaudah apa ya kayak pesenan antarmulut gitu jadi ini kayak usaha joinan antara keluarga gitu kayak kakak saya kan kakak saya kan bisa bikin kayak nasibok gitu dia itu nitip jual gitu dia ngomong nih promosi ini gitu tapi saya juga udah punya instagram sendiri dari usaha itu terus kakak saya yang satunya bisa bikin risol gitu jadi dia kayak suruh jualin bisa bikin kondok gitu kebetulan saya juga disitu kayak bukan 6 saham ya apa ya saya juga ini jual apa sih lasanya sama salad buah bagus dong iya itu juga udah lumayan banyak sih yang beli maksudnya waktu kayak ada ibu-ibu pengajian gitu di rumah saya tuh pada mesen gitu udah lumayan habis banyak 50 piece gitu lebih bagus gitu cuma kadang saya nyamal sepamu buat bikin bener sebenernya sih kalau misalnya saya mau promosiin gitu ada aja Pak yang beli misalnya kan saya buka kan saya punya instagram terus saya kayak promosiin yang mau pesen open PO gitu buat hari apa gitu tuh banyak lumayan banyak kayak 10 atau 20 orangan cuma saya kadang males Pak bikin malesnya karena kenapa ya kenapa ya karena kan mungkin lagi kuliah terus banyak tugas jadi tuh saya harus ngeluangin waktu buat saya masak buat saya bikin-bikin gitu jadi saya begadang tuh bukan begadangnya dua dua kali dua kali lipat untuk tugas juga untuk bikin juga karena kan ada juga yang maunya besok pagi langsung jadi gitu kan terus juga kita kan kalau saya sendiri itu kan ini COD atau dianterin ke rumah kalau dianterin ke rumah itu kayak ada tambahan biayanya 5 ribu terus kalau COD itu free gitu kan nah itu kan harus ketemu-ketemu gitu Pak nah kalau misalkan ke weekday gitu kan lagi kuliah kan ribet juga ya Pak jadi kayak yaudahlah saya stop dulu untuk saat ini gitu cuma kalau kakak-kakak saya sih masih pada berjalan cuma sayangnya doang yang stop gitu wah ya susah juga sih bagi waktunya jadinya ya iya bener Pak apalagi kalau salad buah gitu kan harus buah yang seger terus kayak langsung di iniin banget gitu langsung dibuat langsung jadi gitu iya iya waktunya itu agak susah ya itu ya iya Pak kecuali kalau saya punya karyawan jadinya gampang iya kalau punya karyawan berarti ya masih siap-siap waktu itu waktu itu pernah Pak jadi kan ada yang kerja di rumah saya terus bantu-bantuin juga gitu cuma sekarang kerjanya udah keluar dia pernah ngampung jadinya udah deh makanya saya stop gitu waktu itu saya sampe begadang bertiga-tiga sama dia tuh cuma buat bikin salad buah karena besok ada pesenan gitu buat ngaji sampe 50 piece gitu iya mesti mendadak sih bikinnya ya gak bisa iya kalau salad buah tuh sebenarnya sih bisa aja disimpan lama cuma kayak maksudnya di freezer gitu tapi kalau dimasuk freezer udah tingkat segarnya udah kurang sih iya bener Pak udah gitu nanti kalau udah cair tuh udah beda deh tekstur ininya buahnya tekstur kekentalan ininya yogurtnya udah beda semua gitu Pak ya susah ya mendingan kalau cairin udah gesop buah Fatin nah iya makanya gue banyak waktu itu beli salat buah ya dia ngasihnya udah beku gitu terus dimakan udah cair gak enak banget itu mungkin ininya adonan krimnya enggak soalnya kan mayonesnya mungkin kurang ya oke 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 siap lah oke oke ada lagi teman-teman yang lain waktunya udah mau habis silahkan kalau enggak ya kita akhiri disini silahkan ada yang tanya lagi Fatin ditutup aja mungkin boleh apa ditutup aja udah ayo udah sekian dari kampok kami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh oke terima kasih guys sudah berpartisipasi oke teman-teman ya kelihatan enggak di tulisan saya nih mau tahu enggak nilainya berapa nilai siapa pak ya nilai kalian lah nilai UTS apa nilai apa nilai presentasi sekarang oh jangan pak jangan pak jangan pak saya malu pak kalau jelek pak kelihatan enggak jangan pak jangan kelihatan enggak itu 400 apa berapa sih pak ya coba dicek dong berapa 160 oh 100 iya 100 iya alhamdulillah terima kasih pak terima kasih pak iya ini saya kasih nilai lebih saya kasih bonus karena kalian sebagai kelompok pertama jadi volunteer-volentir biasanya saya selalu saya kasih nilai apa nilai-nilai lebih gitu loh lupa saya jadi GR nih pak iya Allah pokoknya pokoknya ditunggu ya ditunggu usahanya supaya bisa apa iya pak sebenarnya saya juga panik nih pak soalnya baru-baru tahu disuruh bikin BMC sama makalah tuh hamil seminggu yang bapak ngomong besok minggu depan presentasi siap itu saya benar-benar belum ada bahan BMC sama makalah jadi benar-benar saya selesaiin satu minggu nah berarti kan kamu udah ada pengalaman kan Fatin jadi kalau kamu mau tadi mau ngembangin usaha nasi boxnya itu kamu basisnya dari situ tuh dari BMC-nya itu kamu di situ misalnya konsumennya siapa terus gimana caranya supaya bisa komunikasi ke konsumen promosi lewat mana siapa yang menjadi konsumennya apa menjadi value proposition-nya gitu loh iya pak nah seperti itu gitu loh oke ya itu aja dari saya semuanya jangan lupa absen nanti tolong ya dari saya itu aja terima kasih banyak dan minggu depan nanti kelompok kedua ya oke kelompok kedua ya saya harap lebih baik lagi ada lebih baik lagi kalau misalnya pengen dapetin nilai 100 lagi lebih baik lagi aja gitu kan ya oke itu aja dari saya terima kasih banyak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh polaikum warahmatullahi wabarakatuh polaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.